Hey guys, it's me, Alvin, and we're back with another video. So, hari ini saya ada mau cakap sikit pasal ada satu topik ataupun issue yang kira trending ataupun viral ataupun hot sekarang di sini, Sabah. Saya rasa mungkin ramai sudah kamu di luar sana yang tahu pasal ini issue, sebab lagi-lagi it's all over the internet. Ramai orang share-share sana-sini, and plus, ini benda sudah terlampau viral sampe lah termasuk di Astro Awani. Tapi mungkin ada sesetengah kamu di luar sana yang udah tahu apa yang saya cakap nih, ataupun apa issue yang terlampau panas sampai viral, sampai masuk lagi di Astro Awani. So, basically ada satu orang peserta finalist untuk ngadau dari daerah kota Marudu viral. Dia mula-mula viral disebabkan dari paras rupa dia. Ada orang cakap dia punya muka macam patung, lepas itu cute, lepas itu cantik, and macam-macam lagi lah yang positif punya komen. Dan sejujurnya, saya beli cakap yang saya sendiri pun nampak dia memang cantik. Dia bukan betul-betul cantik, dia cuma cantik saja. Sebab kalau saya cakap dia betul-betul cantik, memang si Sky akan marah salah. Anyway, first dia viral dari sebab dia punya paras rupa, then second pula dia viral dari sebab nama dia. Kalau kamu udah tahu siapa nama dia, nama dia Nurul Yanadido. And then lepas itu, dari sebab itu sejujurnya ramai orang bersangka ataupun assume yang Denny Muslim sebab nama Nurul. But sekali turns out, Dany Christian. So, itulah sebab time dia mau mendaftar untuk join unduk ngadau. Dia bawa dia punya sijil pembaptisan untuk kasih tunjuk ataupun kasih bukti yang Denny Christian. Dari sebab dia punya nama itu sejujurnya, itulah sampai masuk di Astro Awani. Saya ada tahu lah kalau kamu, sebab bagi saya kalau benda begini bagi saya macam komen. Sebab ramai juga kawan-kawan saya di luar sana yang nama dorang macam orang Muslim tapi sebenarnya dorang Christian. Terus ada juga sesetengah orang di luar sana yang nama dorang macam contoh Edward, Simon ataupun Jack kah? Tapi Muslim. Anyway, next one dia viral sekali lagi dari sebab komen-komen dari netizen. Macam baru limpas satu hari kah? Ataupun tidak sampai pun kali satu hari yang orang puji-puji yang dia cantik lah, yang dia cute, yang ada harapan lah. Terus inilah nih yang angkat crown time di KDCA nanti itu ini yang positif punya komen lah. Dan sekejap sejak dari orang puji-puji dia terus orang start cakap-cakap dia macam ni. Jangan harap muka sejak lawak tapi tidak pandai cakap dosul. Cantik tuh cantik juga tapi bahasa ibunda tuh pandai kan juga. Cantik begini pandai kan juga mengatang badi di sawah. Sampai ada juga lagi yang cakap dorang mo yang original Sabahan sejak menang. Sebab kalau mix yang menang nanti ada orang yang nanda puas hati. Saya jujur lah, saya sendiri pun tidak pandai cakap dosul. Temp saya budak sejak saya rajin tanya-tanya apa maksud itu ini. Sekali besar sudah saya langsung tidak tahu apa-apa. Saya cuma tahu basic sejak macam contoh. Nakakan kono? Yes, sudah. Sudah saya makan. Itu sejak. But the point is, kalau kita tidak pandai cakap dosul, kita boleh belajar. Sama walaupun kalau pandai cakap sikit-sikit saja, kita boleh pelan-pelan practice supaya boleh improve. Tapi kalau kamu memang pandai cakap dosul, then good for you. Tapi tidak payahlah sampai mau kasih malu orang yang tidak pandai cakap dosul. Tudus yang cakap muka cantik, tapi pandai gak juga cakap dalam bahasa dosul nih. Kalau kamu betul-betul expert ataupun betul-betul pandai cakap dalam bahasa dosul, then tolong dia. Ataupun tolong orang yang langsung tidak pandai cakap dalam bahasa dosul. Sebab saya assume yang bila kamu sudah cakap macam itu, kamu lagi mahir bercakap dalam bahasa dosul dari dia ataupun dari orang lain. Kamu boleh chat dia, DM dia ke apa, ataupun message dia untuk tolong dia kalau kamu mau. But nope. Instead, kamu criticize, kecam dia, judge dia ataupun kritik, ataupun assume dari apa yang kamu nampak sejak. Kalau kamu mau kritik orang boleh, tapi bagi kritikan yang membina, bukan kritikan yang kasih malu orang. Begitu juga dengan saya punya post hari itu di Facebook yang saya tanya kamu kalau kamu setuju untuk saya buat nih video. But ada setengah terus yang macam assume yang saya akan jatuhkan dia ataupun kecam dia. Tapi saya rasa antara sebab yang orang terus berangkapan macam itu, sebab video-video saya sebelum nih saya banyak kritik-kritik ataupun condemn-condem orang yang buat TikTok. If kalau tengok anda negative side, ya saya memang kasih jatuh dorang. Kalau bagi positif side pula, saya sedang tolong bagi kesedaran sama dorang, sama tolong orang-orang di luar sana untuk tidak buat benda yang sama macam dorang. Macam saya cakap dulu, balik-balik sudah saya cakap dari awal lagi dorang sudah kasih jatuh maruah dorang sendiri, sama kasih malu diri dorang sendiri. Sama kalau saya buat nih video condemn-condem orang ataupun tidak, sama juga. Dorang dari awal lagi sudah kasih malu diri dorang sendiri di social media, di mana memang ramai sudah tengok dorang punya video. Tiada perbezaan. Sama one more thing, don't get me wrong, saya tidak cakap tadi yang si Nurul ini tidak pandai cakap dulu soon. Anyway, last one, dia viral kali terakhir dari sebab cara dia berjalan time sodop untuk ngadau tandek kota Marudu. Mungkin ada kamu yang belum tengok lagi tuh video, so ini adalah short clip dari cara dia berjalan. To be honest, saya first tengok nih video, saya langsung tidak ketawa. Saya cuma terkejut saja, sebab saya tidak pernah nampak orang berjalan macam itu di pertandingan macam itu. Di sini saya tidak mau kasih salah siapa-siapa, tapi ini pendapat saya saja oke. Mungkin ada antara dua saja sebab dia. Yang pertama mungkin dia punya manager ataupun pengurus dia tidak peka dengan dia punya talent kah? Ataupun terlampau busy dengan dia punya kerja yang lain sampai tidak masa untuk tolong dia kah? Tapi biasanya kalau kita ikut mana-mana competition kah ataupun mana-mana event kah, kita sudah mesti well prepared ataupun sudah bersedia untuk bertanding. Dan yang kedua pula mungkin si Nurul tidak kena ajar untuk berjalan dengan cara yang betul. But at least, walaupun cara jalanan dia tidak seberapa, tapi sekurang-kurangnya time dia bertanding tuh boleh nampak yang dia confident. Sama dia yakin dengan diri dia sendiri. Being on stage bukan satu perkara yang mudah ataupun senang. Sebab cuba kamu bayangkan berapa ramai orang sedang tengok, berapa banyak mata sedang tengok kamu perform di atas stage. Bila kamu sudah di atas stage, terus ramai lagi orang sedang tengok kamu, macam-macam benda boleh berlaku. Tidak kira lah kamu masih baru kah ataupun lama sudah ataupun profesional, siapa-siapa saja boleh buat kesilapan di atas stage tuh bila-bila masa saja. Ada orang yang boleh jadi nervous, terus ada juga orang yang boleh terlupa lagi apa yang dia mau cakap, terus ada juga yang boleh sampai bengsan lagi. Memang bagus juga bagi kritikan dengan orang, sebab dari sana dorang boleh tahu di mana dorang patut perbaiki dorang punya kesilapan. Tapi bagilah kritikan yang membina, bukan kritikan yang menghina. Saya pun pernah sudah balik-balik naik on stage, and saya betul-betul tidak suka sampai sekarang, sebab saya pun tidak tahu kenapa, saya betul-betul tidak biasa on stage. Peristiwa yang saya tidak boleh kasih lupa sampai sekarang, saya pernah jadi MC untuk satu concert, and saya boleh kasih tahu kamu, kalau kamu tengok tuh video saya, saya boleh assure you guys, kamu akan cringe tahap 500%. So, saya kasih tengok kamu sedikitlah tuh video saya. Concert pasal spreading positivity. Ah, spreading positivity kah? Oh, macam akulah dulu-dulu cuma tukang sapu, tapi sekarang sudah jadi boleh-boleh. Anyway, tadi apa-apa yang semua saya cakap tuh, itu cuma saya punya pendapat saja. Mungkin ada some will agree and some will disagree. But it's okay, saya respect kamu punya decision and pendapat kamu. Semua orang pun ada pendapat diorang masing-masing, so ini pendapat saya. And also, good luck kepada Nurul, tidak payahlah yang sangat tuh kecaman ataupun kritikan dari orang. Tapi, kamu boleh ambil juga, tapi take it in a positive way, ambil tuh sebagai pembakar semangat kamu. And also, sama satu lagi, jangan ternyata mau fulfill kehendak orang di luar sana. Maksud saya, ramai orang yang mau kau buat ini, terus mau kau buat itu, suruh-suruh kau itu ini. Just buat sampai mana saja yang kamu mampu. Jangan ternyata mau push ataupun paksa diri kamu di luar kemampuan kamu. Ini bukan untuk si Nurul, sejabat untuk semua peserta-peserta undungadaw ataupun orang yang sedang tengok di video di luar sana. Semua orang di dunia ini dilahirkan handsome-handsome sama cantik-cantik. Tidak ada orang yang ada kekurangan. Semua spesial, ada kelebihan masing-masing. Sama semua, pandai masak nasi. Betul kak? Saya tidak percaya. Anyway, good luck kepada semua peserta-peserta undungadaw. Tidak kiralah di mana daerah sama good luck di KDCA nanti. Anyway, itu saja untuk hari ini. Hope you guys enjoy this video. Give this video a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome. And peace. Terima kasih telah menonton